Halo, berjumpa lagi bersama Muglis Channel pada video kali ini kita akan coba servis TV LED dengan merek Sharp 40 in untuk TV ini keluhan dari customer nya itu katanya ada suara, tidak ada gambar ya teman teman jadi ada suaranya, tidak ada gambar dan ini langsung saja coba saya colokan dulu seperti apa harusnya yang sebenarnya oke, untuk indikator menyala dan TV nya blank ya teman teman ternyata bisa dilihat jadi ini untuk backlight nya, tidak ada masalah backlight nya sudah menyala cuma untuk panel nya tidak bisa mengeluarkan gambar ini berarti kemungkinan untuk kerusakannya ada pada bisa jadi dari panel nya atau mungkin dari modul t-con atau mungkin dari kabel LVDS nya banyak kemungkinan ya oke, ini langsung saja kita bongkar untuk kita lihat dalam nya ya teman teman oke oke teman teman ini sudah kita bongkar untuk cover belakang nya dan ini seperti ini penampakan TV, mesin TV nya jadi disini ada modul power supply nya dan disini modul main unit nya ya dan disini ada kabel LVDS menuju ke t-con modul t-con ya teman teman nah ini langkah awal kita coba cek dulu tegangan yang masuk ke modul t-con atau masuk ke panel PCC nya itu harus keluar 12V sekitar 12V nah itu kita cek dulu apakah tegangannya keluar oke masuk saja kita cek oke jadi tegangan 12V nya ada disini teman teman di modul t-con nya nah jadi di pin di pin ini teman teman nah disitu ini kita coba ukur tegangan 12V 12V nya keluar atau tidak oke langsung kita ukur ya selector kita arahkan ke DC pasti 50V setelah itu brown nya kita taruh di body saja kita taruhkan dulu kabel power nya oke sudah indikator sudah menyala ya langsung kita ukur tegangannya AVO tidak bergerak sama sekali ya tegangannya ini drop ya teman teman hanya sekitar 1V gak ada 1V gak ada 1V nah ini nah ini coba kita cek dari main unit nya dari main unit pin main unit atau keluar tegangannya 12V nya keluar atau tidak di pin paling pinggir ya oke kita lihat AVO nya oke ternyata keluar teman teman jadi tegangan yang dari main unit nya ini keluar jadi kemungkinan gak ada masalah dari main unit jadi ini yang bisa dipastikan masalahnya itu dari kabel LVDS nya ya teman teman jadi mungkin kabel kabel LVDS nya ini putus putus yang di jalur VCC nya makanya modul t-con tidak menerima supply 12V akhirnya larangnya blank teman teman nah ini untuk penanganannya ini coba kita jumper langsung kabel pin VCC 12V nya kita langsung jumper dari main unit ke modul t-con nya langsung ya teman teman oke oke langsung kita hasil dari dulu di bagian t-con nya menggunakan kabel ya oke sudah selesai oke teman teman ini kita jembar langsung ke main unit nya ya pada pin VCC nya ini bisa dilihat ini yang paling pinggir yang pin yang ngumpul jadi satu ini VCC nya ya kita solder disini kelihatan ada 3 pin ini gabung jadi satu ini pin VCC nya oke seperti ini sudah selesai ini langsung saja coba kita tes ya apakah TV nya sudah normal atau belum oke teman teman ini sudah kita jumper pakai kabel ini belum saya rapi dulu ya ini buat tes dulu apakah sudah normal oke ini pertama langsung kita selesai untuk kabel power nya kita lihat indikator nya indikator sudah menyala ya hijau oke kita lihat untuk gambarnya seperti apa apakah sudah normal oke ternyata ini sudah normal ya jadi sudah bisa keluar gambar oke nanti kita coba oke ini buat memastikan ke teman teman ini kabel nya coba saya putus ya coba saya putus apakah gambarnya bermasalah ya coba kita putus kita lihat indikator nya oke sudah menyala hijau nah ini gambarnya blank ya teman teman ini blank coba kita sambung kabel jumper nya tadi nah nyala ya coba saya lepas mati lagi nah ini berarti masalahnya pasti jadi itu tadi dari kabel VCC 12 volt nya ya yang ke t-con ini putus putus ini tadi sudah coba kita bersihkan tetapi tetap tidak bisa jadi kemudian memang sudah putus dari jalur nya setelah kita jumper ternyata normal ya teman teman oke ini langsung coba kita tes pakai antena ke atas gambarnya sudah normal atau belum oke kita matikan dulu oke ini kabel nya sebelum kita tes ini kita rapikan dulu ya kabel jumper nya tadi kita rapikan dulu oke teman teman ini sudah kita rapikan ini kabel jumper yang ketikan tadi sudah kita rapikan dan ini langsung kita tutup cover nya setelah itu kita tes pakai antena apakah gambarnya sudah normal atau belum ya oke oke ini kita tutup semua ya kita pasang semua kita pasang semua buat jangan sampai ada yang lewat kita rapikan seperti semula ya teman teman oke teman teman ini sudah kita tes dan ini tv sudah normal kembali ya untuk gambarnya sudah normal gak ada masalah untuk volume tidak normal ya sudah gak ada masalah lagi jadi seperti itu teman teman perbaikannya jadi jadi tadi masalahnya karena tegangan 12 val yang ke tikel nya itu gak ada ya jadi setelah kita coba jumper tadi ternyata untuk tv sudah normal kembali oke mungkin begitu video dari kami barangkali teman teman ada yang ditanyakan teman teman bisa tuliskan di kolom komentar ya dan jika teman teman suka dengan video ini jangan lupa like dan barangkali video ini bermanfaat teman teman juga bisa share video ini dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan berjumpa lagi di video selanjutnya bye bye